Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiamat ATM semakin nyata Bank Indonesia kasih bukti baru Akankah teknologi blockchain Dan sistem pembayaran Pinetwork Bisa digunakan di masa depan Kita akan bahas di video ini ya kawan-kawan Oke Bank Indonesia Kembali memberikan fakta terbaru Yang memperlihatkan Kiamat ATM semakin nyata Tanda-tanda bahwa uang fisik semakin ditinggalkan Tercermin dari transaksi ekonomi Dan keuangan digital yang terus meningkat Oke kawan-kawan Kalau kita lihat ya teman-teman ya Kalau kita lihat Dari semakin canggihnya zaman Banyak sekali sistem-sistem pembayaran baru ya guys ya Banyak muncul OVO Muncul Gopay Dan muncul ATM-ATM online ya guys ya Banyak sekali sekarang Bank-bank sentral di Indonesia Yang sudah mengeluarkan Cara pembayaran Menggunakan digital atau online Nah ini Yang membuat ATM Yang tersebar Di seluruh Indonesia Nah ini apakah akan kiamat Kita lihat nanti ke depannya guys Gubernur Perry Warjio Menjelaskan Nilai transaksi uang elektronik Pada Juli 2022 tumbuh 39,76% Year on the year Atau yoi Mencapai Transaksi 35,5 triliun Dan nilai transaksi digital banking Meningkat 27,82% Year on the year Menjadi 4359 triliun Sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat Oke guys Kalau kita lihat dari data ini ya teman-teman ya Kalau kita lihat dari data ini Transaksi uang elektronik Itu tumbuh 39% Mencapai 35 triliun Dan transaksi digital banking Meningkat 27,82% Ini ya teman-teman ya Yang elektronik Ini naik 39% Sedangkan digital banking Meningkat 27,82% Ini ya teman-teman ya Sementara itu Nilai transaksi Pembayaran menggunakan Kartu ATM Kartu debit Dan kartu kredit Hanya mengalami peningkatan 34,87% Year on the year Menjadi 739,4 triliun Lebih rendah dari transaksi uang elektronik Nah itu ya teman-teman ya Apalagi ke depan nanti CVDC akan segera diterbitkan di Indonesia Dan negara-negara lainnya Apakah Bank sentral akan tergurus oleh kripto Apakah digital banking akan tergurus oleh Cryptocurrency Kita lihat nanti ke depannya ya teman-teman Transaksi ekonomi Dan keuangan digital Mengalami kenaikan ditopang oleh Meningkatnya ekspektasi dan prevensi masyarakat Dalam berbelanja daring Perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital Serta akselerasi digital banking Jelas Perry dalam konferensi pers Oke ya teman-teman ya Menurut pernyataan Gubernur Bank Indonesia ini ya Transaksi ekonomi dan keuangan digital Mengalami kenaikan Dan itu semua ditopang oleh Orang-orang atau masyarakat yang berbelanja daring Karena sistemnya sangat mudah ya teman-teman ya Zaman sekarang kita mau pesan makanan Kita bisa menggunakan Sistem pembelian menggunakan online Kita mau berbelanja baju Kita bisa menggunakan online Itulah teman-teman Kecanggihan zaman ya guys ya Dalam mendorong implementasi layanan Sistem pembayaran yang memenuhi prinsip Integrasi, interkoneksi Dan introperabilitas Perry mengatakan Bank Indonesia Melanjutkan dan memperkuat persiapan Implementasi kartu kredit pemerintah domestik Serta standar nasional open AI PI pembayaran Atau SNAP Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi Dan kolaborasi dengan KL Satgas Percepatan dan Perjeluasan Digitalisasi Daerah Atau P2DD Dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi daerah Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Di sisi lain Jumlah uang kartal yang diedarkan Pada Juli 2022 Meningkat 7,08% Year on the year Mencapai 913,3 triliun Ada pun likuiditas perekonomian Juga tetap longgar Tercermin pada uang beredar Dalam arti sempit Atau M1 Dan luas M2 Yang tumbuh masing-masing sebesar 14,89% Year on the year Dan 9,58% Bank Indonesia terus memastikan Ketersediaan uang rupiah Dengan kualitas yang terjaga Di seluruh wilayah MKRI Serta penyelenggaraan program edukasi cinta Bangga paham Rupiah Termasuk edukasi atas uang rupiah Tahun emisi 2022 Oke guys Hubungannya dengan PINETWORK apa ya guys ya Kedepan ini nanti ya teman-teman ya Mungkin akan banyak negara yang mengadopsi sistem PINETWORK pembayaran menggunakan kripto karansi Tidak terkecuali apakah negara itu akan mengadopsi Bitcoin Atau mungkin bisa jadi menggunakan Bitcoin atau PINETWORK Kalau kita lihat dari segi peluang ya teman-teman ya Kalau kita lihat dari segi peluang Peluang yang paling terbesar adalah Menggunakan sistem pembayaran menggunakan PINETWORK Karena untuk Bitcoin sendiri sudah menjadi asal komoditas Jadi tidak bisa untuk sistem pembayaran Bisa saja tapi asal regulasi negara tersebut memperbolehkan kripto untuk pembayaran Ini ya teman-teman ya Permasalahannya sekarang Di Indonesia Itu regulasi kripto hanya boleh untuk asal komoditas Tapi kita tidak tahu ya teman-teman ya Masa depan nanti apakah Indonesia akan menggunakan pembayaran menggunakan kripto Kita tidak tahu Kita lihat saja nanti ke depannya Oke Sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton